Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya, dan dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat gif animasi secara biasa menggunakan Photoshop, jadi dalam hal ini, kami akan menunjukkan advertengannya untuk website kami, dan ini adalah animasi, oke guys, jadi lihat ini, kami menunjukkan file baru, kita menunjukkan file baru, dengan pixel 500, dan height 150px, dan let the resolution is 72, oke, dan kemudian, kita akan menunjukkan image size, dan membuatnya 75, oke, oke, dan selanjutnya, kami akan menunjukkan pen tool, dan kita akan menunjukkan dan menunjukkan file baru, sorry, dan menunjukkan layer di sini, dan kemudian, kita hanya perlu menunjukkan sesuatu seperti ini, oke, dan kami akan menunjukkan file-nya seperti ini, kita akan menunjukkan layer, oke, dan Puisxx Conset corba ini, dan elements enjoy part 2, 2.8. dan ini, saya akan menunjukkan dari tersebut semua ini, dan saya akan menunjukkan penel �on pada keyboardnya, terus kita akan menunjukkan file-nya seperti ini, oke, melewati ygin artinya tidak akan Ohh, Oke, kita ambil ini Kemudian kita bisa membuat logo kita di sini Kita bisa membuat logo kita di sini Kita hanya perlu membuat teks di sini Kita hanya perlu membuat teks di sini Kita akan membuat logo kita And make it The font is I will find the base logo Okay, and I will change the color To be white And the size is 24 18th, okay And I will move it Oops We need to small again We double click in this layer And change to 14 12, okay It's good 12 And then we make it to center Okay Like this guys And we group it all To my logo Okay And we make it into the right Okay And the next We just need to create a background game Like here We create a new rectangle And draw like here And we can change the color To another blue And we can change the color to another blue Sorry Okay, like this And make it backward Like this And we're going to make shape logo Going to shape one And change to white Okay Good Enough And then We need to create a text Like here So Oops I will duplicate this layer And move Outside the group And make it backward Like this And I will change the text To be like a web designer To be like a web designer And we can change the text And change Change the size Like this And we can duplicate this Sorry I will change the font size Okay Okay And we can duplicate this layer By Action is Command J Okay And we make it group Sorry Caption And change the color To be orange And then We edit the text We move it Into below And edit the font size To be 6 Start Okay Like this Okay Like this And The last section We just need the button Call to action Okay So I need the more space Like this Okay Like this Okay 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 And I will create a button Right here Using a rectangle Run the rectangle tools And I will draw a figure Okay And change the radius To be blue To be 3 pixel And I will move this Like this And make it center And make it center Okay And change the color untuk menjadi berwarna, dan berikan ke shadow, group shadow, oke, dan kemudian kita hanya perlu create a text seperti ini, tapi saya akan duplikasi dari layer ini, duplikasi, dan move outside the group and change the text to be, oke, like here, we can change the font type to be medium, kita membuatnya center oke, kemudian kita membuatnya group button run oke, kita ubah warna oke, ini adalah banner basic kita, kalian bisa membuat banner yang luar biasa di video lain jadi, saya akan membuatnya animasi, pergi ke window, timeline, create video timeline seperti ini, dan kemudian saya akan membuatnya seperti ini dan captionnya, itu harus di fit in oke, seperti ini, saya akan memberikan contoh seperti ini, seperti ini oke, jadi, ini akan menjadi fit dengan durasi adalah 3 saat oke, dan klik learn button, itu akan menjadi fit lagi seperti ini jadi, kita akan membuatnya seperti ini oke, ini cukup oke, seperti ini oke, seperti ini oke, seperti ini oke, ini sangat bagus, bukan? dan kita akan ke setting resolusi adalah 100, dan play back, ini seperti looping forever ini looping forever, guys, oke seperti ini oke, jadi oke, jadi kita akan rendernya ke gif jadi, saya akan membuat file export save for wipe and it should be gif you can change the looping forever and then white case you can change the looping forever like this oke, so to the next, we just need to save it I will save it into my desktop it's my banner ok and save it and then we test it into the browser ok it easy guys ok ok guys so I hope you can understand my tutorial and if you have a question please let me know and don't forget to subscribe me ok so nice to meet you from Indonesia Anggarski